kemarin ayu tinggi menghibur ribuan orang sekarang kita lihat dulu abis itu kita bahas ya keseruan ayu di festival musik kemarin sebenarnya disitu tuh ibaratnya bukan masaknya lagu-lagu gue gitu karena semua betul-betul tapi Alhamdulillah pas lagu kedua ketiga dan kebelakang itu tuh anak-anak muda tuh ngumpul-ngumpul semuanya apa lagu ayu Om sampe kaget gitu loh maksudnya anak-anak muda gitu yang pada bocah-bocop ya anak ABG apa minyak wangi alamat palsu terus gayboy muja saking aja gue muja enggak ayo bawain bener-bener gue datang dari sore begitu ayo perform gua nonton silauh sepen enggak dia nggak datang dia diseluruh dateng karena gue nemenin ayu soalnya pas banget Oma bareng-bareng tampilnya tuh barengan sama selalu ayo berapa lagu silauh ngasih pernah dong selauh sepen duluan baru-baru maksudnya dia berapa lagu Terus gue tampil Oh gitu kemarin dua superstar pecah ya lumayan iya itu penonton anak muda saya dulu yuk menyanyi situ semua pilihan yuk ibarat-ibat arti kenapa dia mengundang gue enggak bisa nyanyi semalam banget terimakasih oke ada ST ST nemenin gua dia datang ST aduh iya di sana kalau kita datang kita mau ngapain iya nggak ngapa-ngapain tapi sekarang kita promosi lu apa makan-makannya dari mau kasar yuk kasar eh lu gila eh yang pulang luar negeri nggak balik-balik mana dia minggu depan katanya jet lagnya seminggu ya sampai dia ke Turki dulu aduh dirombak HP lagi sih yuk wakil tahu banyak beberapa musuh dibongkar gue denger denger dengkulnya apa dibikin mancur eh dia udah balik jangan bohong dia sudah sampai turki oh gue keren udah di Indonesia oke nanti kita tunggu ya penyambatan penyambutan igun ini kita lagi bingung siapa ini acaranya ini jago pesta ini bener-bener ini namanya pesta porak-poranda ya ya pesta porak-poranda ya pesta porak-poranda menyambut Ivan Gunawan ya oke nah ini biar hari seni kita makin sedia kita ditemani oleh cohos yang jago pantomim oh ya siapa sih Charlie pantu napa pantomim nih pantu nih apa ya selamat menikmati miyorum ya apa bang api pakai bedak putih jadi abu-abu banget ini Charlie Chaplin how are you how are you sayang berarti bukan Charlie Chaplin kan nggak ngomong ya kalau di film apa yang bau mikir udah pake klipon bapak ngapain bau mikir udah pake klipon ini pasti mau nonton kita baca judul ya ya boleh-boleh judul hari ini judulnya adalah dasar ibu-ibu hebring banget kalau udah acting dasar ibu-ibu dasar ibu-ibu hebring banget kalau udah acting pokoknya kenapa sekarang Bang opi itu udah lebih fokus ke impersonet ya Bang ya harus di riset ya kalau harus ini siapa lagi-siapa lagi gitu bahwa ya harus lagi juga iya 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 saya mau makan ular banget hai 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 jahat sedunia terkejam tolongin saya tolongin saya tolongin saya tolongin saya tolongin saya tolongin saya tolongin 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 ini ada apa Bu Hira ini kelihatannya gagah perkasa sepertinya bisa melindungi kalau dia gagah perkasa salah disiram mobilnya rasanya gitu ada ada monster kejar-kejar saya nanti saya yang akan bantu Bu Hira tenang aja siapa orangnya mana orangnya sebentar sebentar kamu kenapa di sini kau bisa lolos dari kamar kamu kenapa begini jangan sakitin yang lain biar-biar aku aja Tante Usman bukan masalah sakit ini tukang cucinya dia ini apa Cangkul masih aja nggak bisa ya kita rebukin kejahatan yang bikin gemes jahat banget jahat banget kita duduk sini duduk sini yuk kalian tahu nggak sih cuando la Consumer ini lagi viral lagi iya media smallan anakku yang bilang dikirimi mahingga viral ya ampun Ian ma Щ Conbertar Kejambak dari anak-anak jadi sekarang ini justru lagi viral lagi salah satu cuplikannya ya kalau mau viral lagi banyak banget ya berapa episode itu ya puluhan sih dan itu masih belum stripping masih weekly masih weekly ya seminggu sekali itu tayangnya aku jahat sama dia selama 3 tahun judulnya judulnya kisah sedih di hari minggu padahal tayangnya selasa kalau gak salah ya pokoknya bukan hari minggu kita sedih hari minggu nih bahkan ada kata-kata pencarian khusus di sosial media kita punya fotonya ini meriam belina sinetron toxic ya semuanya FEP loh dia tuh kita buka mereka lagi FEP banget loh gue penasaran meriam belina kalau lihat videonya gimana reaksinya ya kisah brutal di hari minggu kisah ngenas di hari minggu kasian masyandot romanya sampai sekarang ini bener-bener ya ibu paling-paling itu tahun berapa sih bumer 2005 2004-2005 jadi caca itu anaknya Mbak Ira anakku ini kakak iparku jadi kawin sama kakakku oke ya kan ya sih ingat aku juga begitu ya nah tapi gimana sih reaksi Mbak Mer pertama kali Mbak Mer sama Mbak Ira nih pas lihat lagi ya lah kok ini viral kenapa ya gitu sebenarnya sih kita waktu syuting waktu itu awal-awal gak sejahat itu ya iya lama-lama berkembang berkembang udah jadi setan apa punya sampai punya kekuatan gaib gaib segala macam dan hebatnya itu gak pake skenario gak pake skenario kita gak pake skenario jadi skenario cuma 8 episode setelah itu kita bikin katusman disini katusman disini udah berapa udah pokoknya setnya ini ceritanya ini ya intinya ini gitu kita tanyain berapa menit berapa menit oke kita perlu 4 menit oke bisa enak begitu ya kata Bang Opi mudah-mudahan 2 tahun lagi waktu gue jadi hansip disusana viral pasti bang Opi ya pasti sabar aja sabar gue doain pastinya oke kita mau coba reka adegan ya jadi titannya Ayu jadi anak Tante Mer yang mau kenalan kenalin pacarnya yaitu Wendy bareng sama ayahnya Bang Opi Tante Ira ini jadi ART bawain minuman untuk Wendy Opi Bang Opi naksir Tante Ira dan juga kasihan karena Tante Ira digelakin terus sama Mbak Mer ya coba ya Bang Opi suaminya Bamer eh mama eh ibu bokap gue siapa bang Opi bukan nak iya bokap gue bang Opi oh iya iya oh iya aku anaknya iya anaknya ibu oh ini mau ini iya sini bu kita dari dalam ntar oh tok 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 ayu beh kita ketemu sama Ayu sama emaknya kita mau kemana nih ke calon besan enggak gue tanya enggak calon besan lu turunan orang makanya apa kok pintu doang enggak ada temboknya ini pintunya pintu depan doang iya iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu ini kenal ini apaan kenapa ini apaan ember mohon maaf muka papa saya begini abis kesiram tipek begini begini tante eh tante dia manggil saya tante kamu jangan manggil saya tante oh begini ini anak saya datang kesini mau ketemu sama anak mer oh gitu dengan tujuan apa beh mau ngelamar beh leh selama mbak mer pun memanggil mbak ira untuk meminta mengatakan minuman oh jadi ini soal masa depan anak saya oke silahkan 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 sebentar ya mami iwan minum minum yang sedih muka sedih muka malah muka takut ayo mama kamu sutradara diatur mukanya ini dia dateng mau kenali, mau lama anak saya jadi ya manis-manis, kasih minum kamu siapa namanya? Mami Iwa oh yes apa maksudnya? maksudnya apa? gak ada apa-apa, Mel gak ada apa-apa tapi, tapi kayaknya suka ya sama Mbak Ira ya bukan suka, apa? naksir kira agak cemong kenapa? agak cemong emang begini makeupnya bukan cemong papi kalau bisa papi jangan naksir Mbak Ira kenapa emang? soalnya Wendy juga naksir tapi jangan sampai ayat mas Wendy aku boleh minta sesuatu gak? bisa celupin muka Bapak oke, ada juga nih salah satu adegan yang viral ketika Mbak Mer panggil Dea sambil ngomel ini dia Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton